Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi memastikan luka lebam yang ada di jenazah tahanan polsek lubuk lingga utara bukanlah bekas penganiayaan. Namun sayangnya, autopsi yang rencananya akan dilakukan batal karena ditolak pihak keluarga. Usai proses visum, Poldau Sumatera Selatan memastikan luka lebam pada jenazah tahanan polsek lubuk lingga utara benisial hak bukanlah bekas penganiayaan. Luka tersebut merupakan lebam yang biasa ditemukan pada mayat. Autopsi yang rencananya akan dilakukan oleh polisi batal karena ditolak oleh pihak keluarga. H sebelum ini dilaporkan meninggal dunia setelah ditangkap polisi karena diduga terlibat pencurian. Sementara lima anggota polres lubuk lingga utara telah dinonaktifkan terkait kasus ini. Dengan kejadian kemarin, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran atau wakil ini, kita akan tindak tegas. Untuk sementara, jawatan dari anggota yang melakukan pelanggaran, kita nonaktifkan. Kita tarik ke polres. Yang kita periksa ada lima. Lima anggota polres lubuk lingga utara kini menjalani pemeriksaan oleh propan pol dan Sumatera Selatan. Dari Lubuk Lingga utara Sumatera Selatan, Amri Wijaya, INews melaporkan. Ya, kasus meninggalnya tahanan di sel bukan pertama kali terjadi. Di Cilegon, Banten, seorang tahanan kasus narkoba tewas dibunuh di dalam sel. Pemeriksaan atas meninggalnya tahanan kasus narkoba di rutan polres Cilegon terus bergulir. 17 saksi diperiksa hari ini. Mereka ada tahanan di rutan polres Cilegon. Status penyelidikan pun naik menjadi penyidikan. Cilegon, dalam penyelidikan, para penyidik menemukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan atau peristiwa pidana. Sehingga hari ini dilaksanakan gelar perkara dan statusnya kami naikkan ke tingkat penyidikan. Korban dimakamkan di kampung Toyomerto, desa Wanayasa, kecamatan Serdang, Serang, Banten. Keluarga korban menilai ada kejanggalan dari kematian AA, tahanan kasus narkoba. Dugaan sementara korban dianiaya karena adanya luka lebam pada jasad korban. Keluarga pun meminta pelaku ditangkap dan bertanggung jawab. Tahanan kasus narkoba berinisial AA tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Proses otopsi telah dilakukan pada Kamis lalu di RSUD Kota Cilegon, Banten. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!